Kita ke kabar lain pemirsa, hasil seleksi administrasi Kementerian Hukum dan HAM wilayah Papua Barat menyatakan sepanyak 857 peserta CPNS lolos verifikasi berkas online. Selanjutnya peserta yang lolos akan mengikuti proses verifikasi berkas asli dan pengukuran tinggi badan selama 3 hari ke depan. Demikian disampaikan pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM wilayah Papua Barat, Sirajudin. Dijelaskannya sejak diumumkannya hasil seleksi administrasi online pada 19 Oktober pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat, para peserta CPNS Kementerian Hukum dan HAM jalur SLTA sederajat tengah melakukan pengukuran tinggi badan dan verifikasi berkas asli secara manual yang dipusatkan di kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM wilayah Papua Barat di Arfai. Pengukuran tinggi badan dan verifikasi berkas asli akan dilaksanakan hingga 24 Oktober mendatang. Sirajudin menambahkan pada tahap verifikasi manual dan pengukuran tinggi badan peserta wajib membawa dokumen asli untuk dicocokkan. Selanjutnya panitia akan memberikan nomor ujian untuk mengikuti tes seleksi kompetensi dasar atau SKD. Diakuinya jumlah peserta pada jalur SLTA yang mendaftar mencapai 1.300 orang. Untuk SLTA itu kami memang 3 hari ke depan ini, itu tanggal 22, 23, dan 24, itu kami melakukan pengukuran tinggi badan dan sekaligus langsung pemeriksaan berkas asli seperti ijazahnya, KTB-nya, dan lainnya. Dan begitu semua cocok, itu kami langsung periksa verifikasi online kembali, cocokkan data yang ada, dan jika semua data yang cocok itu kami peringkat kemudiannya. Dan itu kami jadwalkan 3 hari dari 857 peserta, itu sehingga setiap harinya itu kami jadwalkan 286 setiap. Pada tahap pengukuran tinggi badan ini tidak menutup kemungkinan bagi peserta untuk gugur, jika tidak memenuhi standar yakni minimal 155 cm untuk wanita, dan minimal 160 cm untuk pria. Selain itu untuk peserta CPNS Jalur Sarjana dan Diploma 3, kini tengah melakukan penyaringan oleh panitia lokal. Pasalnya hasil seleksi administrasi online diumumkan secara bersamaan. Gugur karena itu memang sudah ketentuannya, itu pengukurannya juga sudah siap semuanya di atas. Kalau laki-laki berapa, perempuan berapa, Pak? Apanya? Ukurannya? Kalau laki-laki ukurannya 160 cm, dan untuk wanitanya pengukurannya tinggi badannya itu 155 cm. Perlu diketahui seleksi kompetensi dasar bagi pelamar D3 dan Sarjana akan dilaksanakan pada 26 hingga 29 Oktober mendatang. Sedangkan untuk seleksi kompetensi dasar bagi pelamar SLTA baru akan dilaksanakan 30 Oktober hingga 3 November 2018. Sebelumnya pada pendaftaran CPNS 2018 ini, Kanwil Kemenkumham Papua Barat membutuhkan 44 CPNS yang handal, yakni 2 orang dari lulusan D3, 12 orang dari lulusan S1, dan 30 orang dari SLTA. Dari kuota yang ada, kuota Putra Putri Papua sebanyak 18, dan jalur umum sebanyak 12 orang, dengan lokasi penempatan pada Lapas Kaimana dan Lapas Teminabuan. Givenly France mengabarkan.